Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman, salam pencinta tanaman buah Baiklah dalam informasi video kali ini Saya akan memberikan sedikit teknik bagaimana cara mengendalikan tanaman parasit Atau benalu pada tanaman alpokat sekarang saya yang sementara berbuah Nah setelah saya mengamati dari jauh Ternyata produktivitas tanaman alpokat saya mulai menurun Dan ternyata lebih dekat saya amati Ternyata ada tanaman parasit yang menempel pada tanaman kita Yaitu tanaman alpokat kita yang sementara berbuah Yaitu diserang oleh parasit yaitu tanaman benalu Nah bagaimanakah bentuknya serta bagaimanakah cara pengendaliannya Berikut kami informasikan Baik teman-teman semua sekarang saya sudah berada di atas pohon alpokat saya Dan saya akan melakukan proses pengendalian tanaman parasit yaitu tanaman benalu Yang nanti kita lihat lebih dekat bagaimanakah kondisi tanaman benalu ini Apabila kita tidak segera melakukan pengendalian Maka diakibatkan tanaman alpokat ini Kita akan merana karena tanaman benalu ini akan mengisap jaringan dari batang Maupun ranting pada tanaman alpokat kita Sehingga mengakibatkan tanaman akan merana dan mengakibatkan kematian Nah kita sekarang lihat lebih dekat bagaimanakah bentuk benalu ini Nah berikut informasi ini Inilah tanaman benalu yang sangat merugikan apabila tanaman ini menumpang pada tanaman alpokat kita ini Karena yang saya sudah bilang tadi bahwa tanaman benalu ini dapat mengakibatkan kematian pada tanaman Karena tanaman benalu ini akan mengisap jaringan-jaringan nutrisi lewat batang pada tanaman alpokat kita ini Apalagi tanaman alpokat kita sekarang ini lagi berproduksi Nah ini juga mengakibatkan produksi menurun dan tanaman akan merana dan yang lebih fatal bisa menyebabkan kematian apabila tidak kita kendalikan Nah biasanya benalu ini disebabkan oleh burung yang memakan dari biji yang dihasilkan tanaman benalu ini Sehingga pada saat hewan itu numpang di sini itu akan menumbuhkan biji benalu ini Oke sekarang kita lakukan pengandalan dengan cara mengelupas atau memotong benalu yang tumbuh pada tanaman alpokat kita ini Supaya tidak tumbuh lagi dan kita akan kontrol setiap bulannya apakah tanaman benalu ini atau parasit ini masih tumbuh di tanaman alpokat kita Oke kita langsung saja memotong tumbuhan benalu ini supaya tidak mengganggu tanaman alpokat kita Nah untuk memotongnya karena saya tidak bisa menjangkau pada bagian pucuk sana Maka kita menggunakan alat bantu gunting dahan seperti ini Ya nanti kita akan kelupas sampai di bagian kulitnya supaya betul-betul benalu itu hilang dari tanaman alpokat kita Oke saya lakukan dulu pekerjaan saya Nah baik teman-teman semua inilah tanaman parasit benalu yang menempel pada tanaman alpokat saya Dan sekarang kita lihat lagi sementara berbunga lagi Ya ini saya sudah potong seperti ini Jadi bayangkan tanaman benalu ini apabila sudah membesar Ya itu bisa mengakibatkan jaringan nutrisi yang kita berikan walaupun pemupukan kita lakukan Maka benalu ini yang akan mengambil nutrisi yang kita berikan pada tanaman indukan atau tanaman inang yang kita tanam Nah mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Segera lakukan pengendalian atau pemusnahan tanaman benalu ini Apabila itu nempel pada tanaman indukan buah yang Anda tanam Oke Nah kita lihat sekarang tanaman alpokat kita sudah bebas dari serangan tanaman parasit tanaman benalu Kita lihat buahnya sementara produktif walaupun itu batangnya sangat kecil Ini segera kita lakukan proses penanganan secara mekanis Yaitu segera memangkas tanaman benalu yang nempel pada tanaman alpokat kita Baik sahabat pencinta tanaman buah Demikilah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua Bagaimana cara mengendalikan tanaman benalu Yang merupakan tanaman parasit pada tanaman inang yang kita tanam Nah kalau ada saran atau masukan dari video kami silahkan berkomentar di bawah video kami Dan jangan lupa like and share serta bagikan video kami apabila ini bermanfaat Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencinta tanaman Salam pencinta tanaman buah Salam pencinta tanaman 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 Salam pencinta tanaman